Halo, kembali lagi dengan aku, Geni Dasik. Hari ini rencananya aku mau buat MPE-MPE-DOS. Apa itu MPE-MPE-DOS? MPE-MPE-DOS itu MPE-MPE yang tidak menggunakan ikan. Jadi hanya menggunakan bawang putih dan buku yang lainnya. Di sini bahannya sudah aku sediakan. Bahannya sih mudah aja, nggak terlalu sulit, tapi nggak terlalu mahal. Di sini ada tepung tapioca atau sabu ya. Aku menggunakan 500 gram. Ini tepung tapioca. Dan ini tepung terigu. Aku menggunakan 325 gram. Dan air putih. Air putih ini 700 ml. Terus menggunakan telur. Di sini ada 5 butir telur. Dan bawang putih halus ya. Ini aku menggunakan sekitar 9 atau 10 bawang putih ya. Dihaluskan garam, gula, lapasir, dan masako. Masako rasa ayam ya. Ini semua bahan-bahan untuk membuat MPE-MPE-DOS. Oke. Sekarang aku membuat MPE-MPE-DOS. Pertama yaitu kita haluskan tepung terigunya di panci ya. Ini aku sudah sediakan panci untuk bikin semacam biangnya. Biangnya MPE-MPE. Ini terigunya aku masukkan semua ke panci ya. Ini apinya belum dinyalakan ya. Aku mau haluskan tepung dengan air. Tapi kalau sudah terasa dengan semuanya, baru kita nyalain aku. Terus masukkan penyedak rasa. Rasa ayam. Terus bawang putih halus. Gula pasir. Dengan udara. Dengan udara. Lalu kita masukkan air. Sedikit-sedikit. Ini kita kocok. Apa? Habiskan menjadi satu. Sampai yang rata ya. Aduh, kocoknya sampai rata ya. Kita masukkan semua airnya. Lalu kita masukkan rata dulu. Kalau sudah tercapai rata, baru kita nyalain apinya ya. Oke, kalau sudah halus. Sudah rata, ini sepertinya sudah rata ya. Dan sudah halus juga. Sudah tidak berputih-putih. Kita nyalakan api. Tapi apinya jangan terlalu besar. Oke, aku nyalakan api dulu ya. Oke, sambil diaduk-aduk. Nanti kalau sudah mulai mengetal, kita mengatakan ya. Oke, ini terus diaduk sampai mengetal ya. Ini belum mengetal. Terus saja sampai mengetal. Nah, ini sudah mulai sedikit mengetal. Ini biar di sini apa? Bapak-apak ya, di sini terus saja. Nanti kita buang pakai. Sendong terus. Sendong terus. Tapi ini beruntung, lepuk-lepuk-lepuk. Nah, ini sudah mulai. Oke, kita matikan ya. Ini kita dingin dulu nantinya ya. Sebab nanti aku mau mixer dengan telur. Jadi, dia harus dingin dulu. Baru kita bisa dimateng. Karena kalau masih panas, kasih telurnya jadi mateng. Oke, kita tunggu dia sampai dingin dulu ya. Oke, guys. Ini aku masukin ke dalam baskom ya. Biar cepat dingin. Kita kalah di sini. Kita dinginkan dulu ya di sini ya. Kalau sudah dingin, baru kita pocok dengan telur. Oke, jadi setelah 10 menit baru jadi. Oke, ini sudah dingin ya. Sekarang kita masukkan telur. Kita masukin telurnya semua. Lalu kita kocok. Kita kocok dengan speed rendah. Sampai rasa. Sampai dia tidak berkecil lagi ya. Sampai halus. Oke, ini sudah mulai halus ya. Kalau sudah di sini, kita matikan. Aku mau masukkan tepung satunya. Ini tepung satunya kita masukin. Semua saja. Terus ini nanti kita mixer juga tapi aku mau aduk dulu supaya dia nanti pas lagi di mixer gak terbang-terbang ya kita bisa biar sampai berbukir-bukir gitu ya oke mixer ya mixernya kecepatan rendah aja kalau kecepatan tinggi dia akan tebang-tebang selamat menikmati ini kita mixer sampai dia tercampur rata aja ya dengan paginya oke guys seperti ini ya adonanya ya tadi agak kelembekan tapi aku tambahkan tepung tapiokanya aja sampai dia sudah tidak lengket di tangan ya oke sebelum kita cetak dia lalu kita nyalakan tepung gerbuk air ya buat rebus di sini aku kasih sedikit minyak biar tapi pempennya nggak lengket di pancu ya oke sekarang waktunya kita cetak petak di sini aku ambil tepung tapioca sedikit untuk ditamburin di papan untuk ukuran terserah ya selera masing-masing aku di sini udah pakai kibang-kibang ini nanti kalau kita rebus bisa terlalu besar jadi jangan terlalu besar nanti tidak muat di panci oke kalau kita pakai panci yang besar ukuran gede bisa ya kita bikin pepek kelenjanya yang besar ini aku taruh ke sini supaya tidak lengket ambil lagi buat seperti itu sampai hadonan habis ini kalau cuaca hujan dingin-dingin makan pepek enak ya bi oke ini airnya sudah mendidih ya jadi aku pasang ini dulu ya terus aku mau taruh ini empe-empe nya yang sudah aku dapat segini ya biarkan saja sampai dia nanti kalau udah manteng dia akan mengapung oke guys ini udah matem ya tuh seperti ini dia jadi dua kali lipat ini aku mau angkat ini akan masukkan ke dalam wadah ini akan masukkan ke dalam wadah ini akan masukkan ke dalam wadah nah ini pepeknya udah jadi ya disini aku dapat dua lejau seperti ini jadi dari 500 gram utang-utang bioka jadinya ini berapa pokoknya banyak ya oke karena sekarang sudah malam aku buatnya ini di malam hari jadi besok pagi kita goreng ya kita mau makan aku dan anak-anak nanti kamu lihat disitu bagaimana empe-empe doa kekuatan aku dan bagaimana pendapatan anak-anakku enak apa enggak itu besok ya besok kita mulai goreng oke oke halo sekarang kita mau goreng pmpnya ya ini epe-empe yang aku waktu itu pintas karena kemarin aku buatnya malam sekarang aku mau goreng akan kita makan ya sama semua disini jadi silahkan ini anak-anak oh iya pokoknya kita nyalakan dulu ini aku mau goreng aku mau makan dengan kuah cukupnya ya ini apinya ini apinya belum panas belum panas dulu ya nanti goreng panas dan kita goreng oke ini sepertinya minyaknya sudah panas ya kita masukkan empe-empe nya kita goreng jangan lupa jangan lupa liat jangan lupa taruh jingat 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 Terima kasih telah menonton 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 Enak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton